di mesam pelangi belum pernah ada kan penasaran cara buatnya seperti apa stay tune terus ya dijamin anti gagal yang nggak bisa bikin jadi bisa bikin teksturnya juga super lembut moist dan kenyal banget pokoknya Hai guys welcome back into channel kali ini aku mau buat dim sum pelangi isi udang dan ayam bahan-bahannya pertama aku pakai daging giling ayam 250 gram atau seperempat kilo udang kupasnya 150 gram tepung tapioca 3 sendok makan putih telur 2 butir tadi karena pas misalkan kuningnya agak kecampur sedikit jadi enggak masalah ya daun bawang 2 siung diiris halus garam seperempat sendok teh lada bubuk 1 sendok teh dan penyedap rasa seperempat sendok teh sedangkan ini percampuran dari 2 sendok makan minyak wijen 2 sendok makan kecap asin dan 2 sendok makan saus tiram ini bumbu utama yang bikin enak wortel pakai dua buah aja dan bawang putihnya pakai tiga siung sedangkan satu siung ini buat bikin sambal dim sumnya terakhir ini kulit dim sumnya aku pakai yang pelangi seperti ini warna-warni lucu banget kan guys pertama kita blender daging udangnya hingga halus karena aku menggunakan daging giling ayam jadi ayamnya enggak perlu di blender lagi cukup udangnya aja kurang lebih segitu halusnya lalu kita masukkan ke dalam wadah bersama dengan daging giling ayamnya selanjutnya parut wortel dengan parutan geju sampai halus seperti ini parut juga bawang putih ke dalam daging udang dan daging ayamnya fungsinya supaya daging udang dan daging ayamnya itu tidak terlalu bau amis dan lebih gurih juga lalu kita aduk hingga merata ya guys masukkan garam lada bubuk dan penyedap rasa masukkan daun bawang yang sudah kita iris halus-halus banget masukkan wortel yang tadi sudah kita parut masukin setengahnya aja ya guys karena setengahnya lagi nanti buat topingan diatas dimsumnya masukkan adonan campuran minyak wijen kecap asin dan saus tiram tambahkan dua butir putih telur dan terakhir tambahkan tiga sendok makan tepung tapioca kemudian diaduk hingga merata adonannya ini adonannya udah merata semua kurang lebih segini selanjutnya olesi minyak goreng ke tatakan kukusan yang nanti akan kita pakai fungsinya supaya nanti dimsumnya tidak lengket saat kita angkat olesi secara merata ya guys saatnya kita mencetak dimsumnya pertama ambil sehelai selembar kulit dimsumnya lalu kita olesi dengan air ke seluruh permukaan dimsumnya fungsinya supaya nggak lengket juga lalu ambil satu sendok makan atau setengah sendok makan adonan dimsum yang tadi udah kita buat masukkan ke atas kulit dimsumnya lalu kita lipat seperti ini pinggir-pinggirannya sampai rapi lakukan terus berulang sampai adonannya habis ini kulit dimsumnya bener-bener kenyal banget dan lembut banget ya guys apalagi pas udah mateng dimakan di mulut itu rasanya lembut banget gurih dan kalau kalian penasaran kenapa kulit dimsum aku ini warna-warni memang aku sengaja pilih yang warna-warni biar lebih lucu aja gitu kalau kalian mau tahu aku beli dimana aku beli di Shopee bisa kalian cari di online-online shop lainnya juga mungkin udah banyak yang jual harganya satu pak Rp14.000 isi 50 lembar murah banget kan selanjutnya setelah udah kita cetak semua dimsumnya kita tinggal taruh topping wortel di atas dimsumnya kurang lebih seperti itu ya guys panaskan kukusan hingga mendidih airnya setelah kukusannya sudah mendidih langsung aja kita masukin dimsumnya ke dalam kukusannya dijarakin ya guys jangan terlalu nempel kukus selama kurang lebih 30 menit aku disini dua kali ngukus ya karena odonannya banyak 30 menit kemudian dan ini dia dimsum kita sudah matang nih guys tadaaa ini dia guys dimsum pelangi isi ayam dan udang ala-ala dapurna jute sudah jadi lucu banget kan guys bentukannya makin menggugah selera untuk kita comot nih ini aja udah habis 10 butir loh guys sebelum aku videoin karena sudah keburu dimakan sama suami dan anak-anak aku mereka udah gak sabaran karena rasanya memang beneran enak banget dijamin ini rasanya sama kayak yang dijual di restoran atau cafe-cafe besar gitu deh udang dan ayamnya itu bener-bener berasa banget lembut banget dan kulitnya juga kenyal gak keras sama sekali ini dimsum udah keesokan harinya ya guys udah nginep satu malaman kulitnya tetep kenyal tetep empuk dan sekarang kita akan potong biar kalian lihat isi dalamnya tuh bisa kalian lihat ya udah nginep semalaman dalamnya itu teksturnya tetep lembut tetep empuk gak keras sama sekali jadi pokoknya ini dimsum recommended banget buat kalian coba di rumah oke sekian video saya hari ini terima kasih banyak sudah menonton ya guys semoga video saya selalu bermanfaat jangan lupa di like comment share ke media sosial yang kalian punya and subscribe aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax